Oke teman-teman kali ini kita bakalan lanjutin yang kemarin dan sekarang saya bakalan ini nih review gantungan barang Oke kita langsung buka aja nah jadi ini dia nih teman-teman gantungan barang tutonnya gitu anjay keren banget Dan untuk gantungan barang tuton ini kayaknya udah bakaran ya teman-teman untuk lebih jelasnya kita buka aja kali ya plastiknya ya Nah jadi ini dia nih teman-teman dan ternyata teman-teman ini bener-bener bakaran menurut saya sih Kalau dilihat dari sekilas sih ini bener-bener mirip banget sama bakaran teman-teman soalnya warnanya sama banget kayak Baud Probot yang udah saya review sebelumnya gitu Itu ini mirip banget warnanya dari mulai warna biru sama warna goldnya juga ini udah keren banget gitu Nah cuman disini nih ini kurang rapi nih teman-teman nih nah dari lumang buat baudnya itu agak kurang rapi ya Bukan kurang rapi sih agak lecet-lecet ya teman-teman gitu dan saya dapat harganya itu kemarin Rp35.000 aja teman-teman Ya cukup lah ya Nah untuk selanjutnya disini ada monel spion temen-temen Nah untuk monel spion ini Ini sebenarnya bahannya aluminium sih ya temen-temen untuk prosesnya itu proses dari CNC Nah jadi ini bukan stainless temen-temen karena ini bukan produknya Heng Nah untuk warnanya sendiri ini warna gold nah untuk bedanya sama produk Heng juga itu beda banget ya Kalau Heng itu kan stainless nah ini beda banget ya temen-temen put step sama monel ini beda tuh bahannya ya Kalau stainless itu yang put step kalau monel itu aluminium temen-temen kalian bisa bedain sendiri warna goldnya juga udah beda banget gitu ya Itu lebih keemas-emasan Nah untuk monel ini sendiri temen-temen saya dapat harganya itu kemarin sekitar Rp15.000 Itu belum termasuk ongkir sih ya Rp15.000 itu udah satu pasang juga dua-duanya temen-temen Nah oke next temen-temen jadi disini sekarang ada banjo temen-temen nah ini nih banjo ini tuh Biasanya dipakai buat diselang rem emang buat diselang rem sih bukan biasanya Nah untuk bentukan banjonya sendiri disini banjonya bentukannya L ya temen-temen yang melengkung Ini bukan banjo yang lurus ya soalnya mau dipakai buat kaliper yang monoblok temen-temen Dan untuk harganya sendiri ini juga kemarin saya dapat sekitar Rp35.000 temen-temen ya Dengan merek pro taper gitu kan udah lumayan juga Untuk yang selanjutnya disini ada tutup master rem temen-temen dari mereknya face bike Nah ini warnanya biru temen-temen ya Nah ini cocok banget buat kalian yang pengen tutup master rem tapi gak mau model tabung gitu kan Soalnya ada yang sebagian orang gak mau gitu kan tutup master remnya tuh modelnya tabung gitu Ini biasanya lebih suka yang simple-simple orangnya Nah untuk prosesnya juga ini udah proses CNC temen-temen makanya finishingnya rapi banget Nah mungkin untuk kekurangannya disini dia lebih lebar ya temen-temen ya Nah dia lebar banget bentuknya kalian bisa lihat sendiri ini lebar banget daripada tutup master rem biasanya gitu Disini juga ada dua buah baut dari bawaannya Nah untuk harganya sendiri temen-temen kemarin itu saya dapat sekitar Rp75.000 temen-temen Ini lebih mahal daripada tutup master rem yang merek tabung ya temen-temen Padahal bentukannya cuma gini doang Nah untuk yang selanjutnya temen-temen disini ada footstep scoop yang warnanya gold temen-temen Nah footstep ini juga kemarin saya dapat harganya Rp65.000 temen-temen Sekarang udah murah-murah tuh yang kayak gini tuh Dulu sih lumayan agak mahal ya Sekarang udah turun banget Nah untuk paketannya disini gak ada tojosanya temen-temen Disini kita cuma dapat pelat bawah sama pelurunya doang temen-temen Sama ya gini doang gitu Cuma tojosanya kita gak dapat Padahal untuk merk JFK dari produk sebelumnya itu saya dapat tojosanya ya temen-temen Nah ini warna gold kayak gini nih Nah dia goldnya keren banget ya temen-temen Ini goldnya udah kayak emas batang kan Baca Sumpah ini keren banget Untuk harga Rp75.000 sih ini menurut saya udah keren banget ya temen-temen Gitu walaupun finishingnya agak berantakan ya di bagian pinggir Tapi itu oke lah Namanya juga buat di kaki ya kan Ya gak apa-apa gitu kan Nah oke temen-temen untuk selanjutnya disini ada yang namanya kunci shock temen-temen Nah ini juga bagian penting banget temen-temen ya Ini bukan part freasi tapi ini pasti penting banget buat kalian yang sering bongkar-bongkar motor temen-temen Nih disini saya juga dapat harganya murah banget temen-temen Kemarin itu saya dapat sekitar Rp60.000 Ini udah satu set semuanya temen-temen Dan isinya juga disini ada banyak temen-temen Oke kita buka ya Bukan 24 ya temen-temen ya kunci yang di akhirnya Untuk yang selanjutnya kita juga dapat satu buah setang temen-temen Nah ini juga bagian paling penting banget gitu kan dari kunci shock Soalnya kalau gak ada setangnya kalian mau pakai apa gitu kan Dan untuk beli juga itu lumayan mahal temen-temen ya setang kayak gini Dan untuk bahannya juga ini udah lumayan temen-temen Bisa dibilang udah lumayan tebal Walaupun ya gak sekuat tech hero mungkin ya Karena itu tech hero udah mahal banget gitu kan Di atas Rp200.000 kunci shocknya Dan untuk shock Rp60.000 sih ini menurut saya udah worth it banget buat dibeli temen-temen ya Lumayan buat harian gitu kan Gak terlalu mahal juga Kalau velg yang bawaan pabrik Saya gak rekomendasiin dibuka pakai ini temen-temen Karena suka patah di bagian sininya Gitu Jadi saya sarin mending ke bengkel dulu buat dilonggarin baru kalian buka gitu Nah mungkin jadi segitu dulu temen-temen untuk review kali ini Semoga bermanfaat temen-temen ya Jangan lupa di like videonya Di komen juga kalau misalkan ada yang mau kalian tanyain tentang video ini Jangan lupa juga di subscribe temen-temen channelnya Nyalain juga loncengnya Oke mungkin sekian temen-temen Sampurasun Sampasuk 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 Sampasuk